Beralik informasi yang lain, pemirsa pengaturan lalu lintas dengan teknis ganjil genap. Selama pelaksanaan IMF World Bank akan diberlangsungkan mulai tanggal 7 hingga 16 Oktober mendatang. Penerapan sistem ganjil genap dinilai menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan saat penyelenggaraan International Monetary Fund World Bank Group di Nusa Dua. Acara pertemuan IMF Bank Dunia ini merupakan kegiatan yang prestisius bagi Indonesia di mata internasional. Sehingga segala upaya dilakukan agar semua bisa berjalan baik dan memberikan kesan positif bagi peserta yang nanti jumlahnya akan mencapai ribuan orang. Ada pun rencana implementasi ganjil genap yaitu diperuntukkan untuk mobil pribadi plat hitam, jam operasional ganjil genap dan operasional mobil barang pagi pukul 6 hingga 9 Wita dan sore 15 hingga 19 Wita. Anggota DPRD Bali, Dawijana menyatakan dalam rangka penyelenggaraan IMF hal ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Diaknya menegaskan hal ini harus didorong dengan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga penetapan pengaturan lalu lintas ganjil genap ini tidak menimbulkan protes maupun kebingungan dari masyarakat. Selain sosialisasi, hal terpenting yang perlu diperhatikan yaitu orang yang ingin merekayasa menukar nomor kendaraan. Ini sifatnya mengatasi jangka pendek, memang kalau itu sudah merupakan satu opsi yang akan ditubuh karena sudah waktu dekat sekali IMF itu memang harus didorong dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi lebih sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan protes dan sebagainya di lapangan, saya kira sosialisasi itu penting. Kemudian yang kedua, sosialisasi penting itu juga antisipasi berkaitan dengan misalnya bagaimana orang merekayasa untuk menukar nomor-nomor kendaraan pada jam-jam, misalnya menukar nomor kendaraan antara ganjil dan genap itu. Sehingga tujuan kita dalam rangka untuk mengatasi kemacet itu menjadi mubasir. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, termasuk sosialisasi bahwa komitmen kita bahwa IMF itu demikian penting, saya kira itu akan mampu mengatasi. Kenapa momentum IMF ini kita sekaligus misalnya mensosialisasikan pembatasan nomor kendaraan sesuai ganjil-genap dibandingkan dengan kita memberikan satu informasi kepada masyarakat kita bahwa pelaksanaan IMF akan memberikan dampak berkait dengan misalnya apa UKM, apa misalnya di Bali, sehingga dengan demikian menjadi kojim bersama dalam rangka untuk melancarkan, menjadi misalnya memperlancar arus kendaraan ini. Ruas ganjil-genap dan pembatasan operasional mobil barang jalan nasional menuju Nusa 2, yaitu Jalan Traya Uluwatu, Jalan Kampus Unut, Jalan Uluwatu 2, dan Jalan Siligita. Kemudian kendaraan yang dikecualikan ganjil-genap, yaitu kendaraan dinas, ambulans, mobil derek, angkutan plat kuning, kendaraan delegasi berstiker. Agung Ria dan Murawira Balik TV